Halo teman-teman semua ketemu lagi di YouTube channel gue kalau ini adalah kesempatan pertama temen-temen datang di YouTube channel ini perkenali nama gue Felix gue ada seorang YouTuber dari Indonesia dan hari ini gue kepengen reaction ini kayak pertama kali ya gue reaction di video gue di channel gue Hendra rapper kemarin gue ada reaction sih yang duet cuma maksudnya kalau untuk solo kayaknya baru hari ini gue akan nge-reaction cewek mah gitu X Factor Indonesia jadi bener-bener penasaran sih untuk ngeliat ya gimana sih performance Hendra minggu ini sebagai seorang soloist rapper yang apa ini cewek mah gitu dan gak ada dalam kurungnya maksudnya berarti gak ada coveran dari siapa apakah ini another original yang kayak keren banget sih Hendra udah dua kali kalau gue gak salah atau berapa kali bawain lagu original dia sendiri kalau dari audisi gue gak tahu ya berapa kali dan itu hitung-hitung promo tingkat dewa kalau kita ngeliat waktu itu Tio Satrio gitu ya apa namanya bawain lagunya original dia tapi itu kan sebelum live nah ini pada saat live dia bawain dan dan ini hitung-hitung udah ngeliat promoin dia banget sih keren banget cewek mah gitu lagunya kayak gimana energi yang akan dia bawain seperti apa cerita daripada lagu ini gimana gaya dia di panggung gimana nah itu dia yang gue mau tahu dari seorang Hendra dan kita akan apa ya gue sih kalau Hendra kayaknya lagu gini gue berharap akan seru akan lucu akan exciting akan panas gitu ya panggung ini dengan adanya Hendra gitu jadi kita langsung masuk aja ya ke video reactionnya let's go let's check and let's react oke 3 2 1 go oke Hendra gimana gimana tadi tangan gini ya anjay oke kita lihat ya Hendra wui wui kan tuh energi dia tuh gila gue suka banget Ayo saya buat semua oh oke yang beatnya beatnya musiknya itu kayak nakal banget gitu lah asik banget tuh backgroundnya juga keren banget asik oke buat cowok-cowoknya masih takut sama pasangan ini anthem kita oke ini anthem kita apa nih Tentang Jadi tentang ini Kelukesan cowok gitu ya Jadi kalau misalnya ada apa-apa Cewek yang benar kalau misalnya cewek salah Balik ke aturan pertama gitu ya Hujan terus Kalau mau jalan penyebabnya Pasti aku padahal itu Pengaruh langit gitu ya bukan pengaruh cowok ya Aku Ini acong Apa Wih ini Oke Wih asik Wih Pagi-pagi harus on time Kirimin pesan Kirimin pesan Kirimin pesan Badi language nya dia itu loh Gestur Tuhan Tuh kan nih Gaya dia ngeliat body language nya dia itu bener-bener hidup Jadi bener-bener semuanya tuh hidup gitu Keren sih Udah bangun saya Mas anaknya udah geleng-geleng Van Nanti masih hangit Kit Kalau kamu sakit siapa yang marahnya Jah Oke Jangan kecintilan Jangan kecintilan Jangan kecintilan Bisa-bisa di jakar Kalau aku masih jelalatan Oh my god Si jelalatan Keren loh Apa-apa Ulang-ulang-ulang Asik Gua Ini menurut aja Oke buat dia yang manja Gila Pinter banget Sumpah Ini kelukesan cowok yang diinin cewek banget deh Oke 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 Aku yang ngebatin Jadi ceweknya gak apa-apa Ceweknya maunya selalu dibenerin gitu ya Aku Minat pasti Pasti aku Minat pasti aku Pasti aku Oh Aduh Gila Keren banget Teo ce yang kayak gue nih cewek Gue harus rapsi gimana Bener gue udah setuju Atau gimana nih Magito Cewek magito Cewek magito Cewek magito Aduh BCL sama Teoce udah gatau Harus ngapain Gue Dia cewek Mesti harus bela man Oke Jadi cerita cewek Emang gitu gitu ya Jadi kalo misalnya Ujani Dia marahin cowok Kalo telat datengnya cowok Kalo misalnya Terjadi Yang kecantilan Nanti kecantilan Nanti kali marahin cowok Yang harus berkorban Cowok Ini jadi Apa ya Dia ambil kayak Kayak stand up comedian Dia ambil keresahan Keresahan Dia tuangin Jadi kalo itu jadi stand up Ini jadi lagu Keresahan cowok Yang gimana sih Kayak apa-apa tuh Harus cewek Apapun gue yang harus Perjuangin buat cewek Tapi kalo cewek telat Gak apa-apa Kalo cowok yang telat Gak boleh gitu loh Harus cewek magito Yang kayak Pinter banget Dan liriknya tuh Gampang banget Relate banget Seru banget gitu kan Untuk didengerin Kayak cewek magito Kayak Apa ya Dia tuh selalu seru banget sih Buat dia nonton Seru banget Beneran Oke Dan beatnya Oke oke Apa Terus udah ganti lagi beatnya Tentang maafkan saya Ngapain Maafkan saya Tadi cuma bercanda Maafkan saya Tadi cuma bercanda Oh langsung Tioce langsung gini Gini Lagu hiburan aja BCL Aduh Ceritanya jadi dia Ceritanya ini Sekarang lebih kompleks Tadi kita pikir Dia yang curhat Kelukesan Ternyata ceritanya Dia nyanyi di depan cewek Jadi dia langsung bilang Eh sorry ini bercanda Cuma buat bercandaan Jangan ambil ke hati ya Aduh lucu banget Udah gitu Langsung Udah gitu Langsung interact Dengan judges yang cewek Yang kayak Wow dia pintar banget sih Untuk bikin Kayak Gue gak eksak Gue pikir cewek gitu Terus diulang lagi kan Jadi intinya cewek Emang gitu Eh ternyata Bercanda Ternyata cuma buat entertainment Kayak Wow dia pintar banget Lagu coba ya Dan makin cepet Rapnya Temponya Makin cepet Gila sih Pasti aku Pasti aku Pasti aku Aku yang Oh Aku yang salah Kamu mah kagak Kamu mah kagak Bener Bercanda Langsung gini Gitu Aduh lucu banget Sumpah Gitu Gitu Pintar banget Gila Pintar banget loh Sumpah Wah pintar banget Anjir Pintar banget Gila Kreatif sih Ini kreatif banget Kreatif banget Sumpah Saing ya Komennya gak ada ya Oh my god Ini Wah ini gila sih Ini kreatifitasnya tuh Gila loh Maksudnya kayak Pertama Dibikin kayak Cewe mah gitu Kayak gue kesel banget Sama cewe Hujan yang disalahin gue Ini yang disalahin gue Terus tiba-tiba Eh ma Bercandaan Bercandaan Terus aku yang salah Kamu yang bener Aku yang jahat Kamu yang bener Aku yang salah Gitu-gitu Terus cowok mah gitu Cowok mah gitu Yang kayak Oh my god Dia pinter banget Untuk yang kayak Bikin surprise Transisinya Dia ubah Yang kayak Ini gue bener-bener puji Dari segi konsep ya Konsep penyajian lagunya tuh Bener-bener Apa ya Dia selalu buat Rap-rap yang kayak gila Yang pas kemarin Juga duet kan Tiba-tiba Gue pikir akan Oh yaudah Nyanyi Nicki Minaj punya Atau apa Ternyata gak diubah Ke bahasa Indonesia Kayak Ini jam terbang Ini X Factor sih Untuk bisa buat Ngerap sendiri Dan Bukan cuman Apa ya Dia bisa ubah Rapnya jadi menarik Tapi Gaya panggung dia Yang ngeliatnya Stage actnya Bisa jalan Interact dengan juri Abis balik lagi Ke kanan Ke kiri Bener-bener pengkuasaan panggung Dia pake Body language Dia pake gesture Mimiku aja Sesuai dengan lirik Untuk yang paling krusial Untuk rapnya Juga bagus Dan ada efeknya Yang kayak sound Efek musik Yang kayak Apa namanya Yang ada Box Apa kayak music box Gitu Yang kayak Ada efek-efeknya gitu Dan itu kayak keren banget Stakato nya juga keren Dan temponya Juga Cuma gitu Cuma gitu Kayak Awalnya Santai-santai Naik level Ibaratnya Kalau di lagu Modulasi Temponya Dipercepat Yang kayak Keren banget Sumpah Keren banget Kreativitasnya Hendra itu sih Yang gila banget Gue penasaran Kalau dia Lulus X Factor Semoga gak ilang Karya dia Semoga terus ada Dan ada gitu Penikmatnya Gak perlu gede banget Tapi yang kayak Berapa ratus ribu Tapi selalu ada Penikmatnya Dan Ada yang menikmati dia Dan dia bisa jadi The new generation rapper Gitu loh Di Indonesia Yang bakal Keren banget sih So Luar biasa X Factor Bang Jodika Gak salah Untuk pilih Hendra Bang Hendra Keren banget Luar biasa Kreativitasnya Gila Gue seneng banget sih Terhibur parah Asli So thank you so much Yang udah nonton ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.